Terima kasih. 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 Ini kan mungkin teman-teman belum masuk juga. Jadi nanti di-share ulang ya. Pas nanti aja nanti abis presentasi kelompok. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-teman. Selamat datang di pengantar permukaan. Karena direkam di-share ulang. Oke, kalau ada yang kurang-teman. Kalau ada yang kurang jelas nanti bilang ya, teman-teman jangan dibiarin ya. Nggak apa-apa kok, boleh di-stop dulu. Mungkin soalnya teknisnya. Mungkin soalnya teknisnya kemarin saya kembali lagi ganti kamera, jadi semoga kita lebih baik. Kemarin kameranya sharing dipakai bersama. Oke, pagi hari ini kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita mulai kuliah, kita masuk dalam doa. Dan kita, sebentar saya cek dulu. Pokoknya kita, apa, sebelum masuk kita satu dalam doa dulu ya, sebentar. Oke, sip. Saya takutnya nggak record. Oke, mari kita satu dalam doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing saya memimpin secara kristiani. Tuhan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami akan melakukan mata kuliah pengantar permukiman, Tuhan. Tuhan berkati, kelompok lima dan enam yang akan mempresentasikan materi hari ini. Tuhan pimpin supaya mata kuliah kami berguna untuk rekan-rekan dalam profesi arsiteknya dan juga dalam merancangnya, Tuhan, studio merancang. Tuhan berkati, sertai, dan pimpin kami. Dalam namamu kami berdoa. Aamiin. Oke, saya izin share dulu ya screennya. Oke, sekilas aja saya ngulang, tapi rasanya kayaknya kalian sudah ngerti sih kemarin karena dua, tiga kali dipresentasikan, ngulang. Cuma ada beberapa setelah saya review lagi, ya mungkin di kelompok satu, dua, tiga, empat kan saya minta maaf karena waktunya, waktu itu agak mepet ya. Bahkan sebenarnya hari ini juga saya agak mepet jam sembilan, seprapat saya harus sudah berhenti karena ada persiapan meeting dengan supervisor saya S3. Jadi, saya minta maaf belum bisa maksimal, tapi intinya ada beberapa kemarin yang salah persepsi, bukan salah persepsi ya, mungkin nggak salah 100%, tapi maksud saya itu aspek yang dibahas itu tidak terlalu pas dengan harapan saya. Nah, sebenarnya di dalam template saya juga mungkin ada yang kurang lengkap, jadi nanti mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi, kalau teman-teman ke folder kita, ke pengantar permukiman, ya, itu bisa akses ke template UAS, sorry. Bentar ya, tunggu dulu ya. Sorry, 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 ini aja. Buka lagi. Tempatnya error. Jadi, dari folder kita ya, folder yang saya share, Seno bisa mohon di, atau ini aja, saya ulang lagi ya, foldernya ini. Ini folder data kita, ya. Anda bisa buka masing-masing, ya. Bisa pergi ke template UAS. Ya, kalau di klik template UAS, nanti akan muncul seperti ini ya, template UAS ya. Ada beberapa dokumen di dalamnya, ya. Nah, salah satu itu ada, namanya, pembagian aspek UAS pengantar permukiman. Nah, isinya nanti kira-kira seperti ini ya, nanti. Aspek A, misalkan meningkatkan kualitas hidup warga lokal. Ini kayaknya sudah cukup jelas. Kemarin yang ada beberapa lainnya, fungsionalitas, rasanya cukup jelas, efektivitas. Ada satu yang mungkin agak, enggak, pas itu kemarin perlindungan hukum. Perlindungan hukum waktu itu, kalau enggak salah, kasusnya kelompok, atau kelompok tiga ya, membahas tentang REM. Kalau perlindungan hukum penggunanya, nanti kalau jatuh, gimana nanti perlindungan hukumnya, kalau enggak salah itu ya, kalau enggak salah. Sebenarnya, kembali lagi ke template ya, ke template kita di template UAS itu, saya ada kasih nol, copy, contoh hasil paper UAS, yang Hans Frick. Yang ini dalam bahasa Indonesia juga. Jadi Anda bisa lihat nanti, papernya nanti kira-kira seperti ini. Ya, desain rumah Hans Frick yang ramai lingkungan. Ini kelihatan ya, template saya kelihatan ya? Atau teman-teman kelihatan? Oke, oke. Siap, siap, siap. Saya turun dulu ya sebentar ya. Di sini tuh ada contohnya, jadi misalkan ya, di paper saya yang nol copy contoh hasil paper UAS, itu ada contoh deskripsinya. Misalkan, aspek pertama dari ekonomi ialah meningkatkan kualitas hidup barga lokal. Misalkan kayak gitu ya. Dicapai dalam desain menggunakan tenaga lokal dan material lokal. Seperti material batako, batu alam, gitu-gitu ya. Jadi ada contohnya bagaimana cara pembahasannya. Bisa jadi agak sedikit berbeda, boleh. Cuman maksudnya, boleh dibaca dulu deh. Daripada nanti kalian, PPT yang sekarang nggak usah diganti. PPT-nya nggak usah diganti, tapi pada saat penerapan paper kalian itu, tolong diperbaiki lagi. Ini contoh yang hukum ya. Hukum itu maksudnya pemilikan rumah. Jadi bukan... Sebentar ya, sabar dulu ya. Aspek perlindungan hukum, legal protection. Dalam hal ini, kepemilikan rumah agak sulit didapatkan oleh Dr. Frick karena status beliau sebagai warga negara asing. Salah satu dari rekan Universitas Unika membantu pengurusan pemberian tanah dan perizinan pemanah. Saat ini kepemilikan sudah diserahkan kepada Ibu Tuminem. Misalnya kayak gitu. Jadi, bahasanya bukan kalau desainnya membahayakan, si penggunanya nanti bisa nuntut. Itu juga perlindungan hukum sih. Cuman maksudnya perlindungan hukum untuk pemilik apartemen atau rumahnya. Misalkan dalam kasusnya hotel ini, memang kelihatannya hotelnya milik. Jadi hotelnya, Arjuna Hotel itu, tidak ada proyek investasi atau misalkan saya mau investasi satu kamar. Sekarang lagi marak. Apartemen dijual, tapi pengelolanya itu menyewakan. Jadi, misalkan saya punya apartemen, saya serahkan. Yang saya tahu di square, di dekatnya Petra, itu banyak orang membeli apartemen, tapi diserahkan ke pihak pengelolanya. The square itu. Eh, sorry. salah satu apartemen dekat Petra lah ya. Saya nggak sebutin namanya. Takutnya tersinggung juga. Nah, apartemen itu, pengelola apartemen itu menyewakan kepada, jadi misalkan saya beli apartemen, misalkan ya, di situ. Oke. Nah, apartemen saya kan saya nggak pakai sepanjang tahun, misalkan. Karena saya pergi ke luar negeri, atau misalkan saya menggunakan rumah, misalkan gitu. Nah, si apartemen ini disewakan jadi kayak kamar hotel. Nah, itu gimana cara perlindungan hukumnya bagi si pemiliknya? Maksudnya kayak gitu. ya. Jadi, bukan kalau saya pakai itu, nanti saya kecelakaan, nanti saya tuntut. Nah, itu bukan. Bukan itu maksudnya. Ya, itu juga perlindungan hukum sih, bisa disebut perlindungan hukum. Tapi, maksud saya untuk dalam kasus pengantar permukiman ini, perlindungan hukumnya untuk kepemilikan rumahnya, maksudnya, atau kepemilikan apartemennya. Misalkan contoh kasus lain yang di Singapura itu, apartemen ya, kepemilikan rumahnya itu, atau nanti saya bahas lagi setelah ini ya, tapi itu agak unik. Agak unik. Itu jadi bisa dibahas kayak gitu ya. Mungkin satu lagi kemarin yang saya lihat, ada satu presentasi juga yang agak aneh. Itu kalau nggak salah, adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap desain berkelanjutkan. Yang kayaknya itu nggak bisa diambil, karena masalahnya kesadaran masyarakatnya, kan kita nggak wawancara pemilik rumahnya. Jadi, sementara kesadaran masyarakat, atau persepsi masyarakat, atau apa yang nggak ada datanya, sementara jangan dibahas deh, kayaknya dipindah aja. Yang PPT sudah nggak masalah. Atau PPT 56 kali ini juga nggak masalah, anggap aja ini asistensi. Jadi, dalam mata kuliah saya, jangan takut melakukan kesalahan, karena kesalahan itu pasti normal. Yang perlu kalian lakukan adalah, setelah saya presentasi, setelah presentasi, saya kasih masukan, kan kemarin saya cat komentarnya kelompok 3, apa saja, kelompok 4, apa saja. Terus, saya baru rangkum sekitar hari Selasa kemarin, saya kirim rangkumannya ke WA Group. Nah, itu Anda follow up kalau bisa. Ada beberapa yang nggak wajib, misalkan saya minta tolong masukin land use, itu nggak wajib, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau masukkan yang lain, kalau bisa sebaiknya diikuti, supaya nggak meleset. Ya wajar lah, meleset, bukan meleset ya. Nggak tepat analisisnya itu wajar. Cuman, aspek data yang dicari harus tahu. Nah, nanti tanggal minggu depan, tanggal 20 dan tanggal 27, kita ada presentasi singkat, dari Bu Dr. Joyce Marta, bukan Joyce Marcella ya, jadi Joyce Marta, beda dosen yang terlibat. Kita akan bahas sedikit tentang trotoar. Nah, tanggal 27-nya kita akan sharing sama Pak IG Sulendra. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang kenal beliau. Pak Sulendra mengajar juga di merancang yang satu dan tiga rasanya. Jadi, pasti pernah ketemu. Beliau akan sharing sedikit tentang rumah di Bali. Saya riset bareng sama beliau, jadi ada sedikit informasi tambahan. Mungkin sebelum kelompok lima dan enam, apakah sudah siap? Dari kelompok lima ada yang belum hadir. Satu orang. Kelompok enam? Kelompok enam belum? Oke. Mungkin ada satu pertanyaan dulu untuk penjelasan saya, kan takutnya ada yang kurang jelas. Ada yang mau nanya, dari kelompok satu sampai empat, kalau kemarin presentasi, komentar saya misalkan ada yang kurang jelas, atau misalkan apa. Biar kita nunggu sebentar ya. Kalau boleh di kelompok lima dan kelompok enam di chat saja deh. Sorry, maksudnya di line atau di kontak gitu ya, teman-temannya supaya cepat masuk, soalnya saya juga harus mengakhiri kuliah jam sembilan kayaknya. Karena saya ada tugas juga. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, pakai ini ya. Silakan ada pertanyaan pakai format ya. Kalau mau nanya pakai format ya. nama kelompok tanya ya. Atau kalau udah ngerti ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Siapa yang mau nanya, silakan. Seno atau Anton? Ini kayaknya yang dapat poin yang saya tembak nih. Kelompok lima ada yang berapa orang sih yang terlambat? Satu aja kan? Kalau misalkan dimulai dulu... Sudah masuk, Pak. Sudah masuk barusan. Oke, satu menit ya. Saya turunin dulu ya. Ini Antonius ada dua nih, Ton. Yang mana, Ton, ya? Yang jadi itu. Sorry. Terserah, Pak. Satunya saya di komputer sih. Buat absen nanti. Coba di-rename yang Anton, yang komputer yang mana, Ton. Oke, bentar, Pak. Bapak-bapak. Oke, mungkin kelompok enam ada pertanyaan. Kelompok enam, apakah sudah siap? Mungkin saya pertanyaan sebentar aja. Masih ada satu yang belum join, Pak. Oh, yaudah. Oke, kita tunggu berarti lima dulu ya. Saya stop dulu ya. Mungkin pertanyaan kita stop dulu soalnya nanti ini. Dan bisa juga kalau teman-teman mau nanya via WA. Kalau Sungkan, misalkan WA bersama. Biasakan, aduh Pak, saya ini takut gitu ya. Saya juga dulu waktu S1 mungkin nggak berani nanya gitu ya. Karena kita di Indonesia kalau nanya itu dianggapnya entah menjilat dosen, entah kurang pintar gitu kan. Antara dua. Kalau saya, sejak saya di NUS atau di Singapura, persepsi nanya itu blow on atau nanya itu nggak pintar, itu berarti salah. Saya baru tahu. Ternyata kalau kita nanya, berarti kita pengen tahu lebih benar ya. Tanya itu bukan berarti kita nggak ngerti. Oke, kelompok lima. Silakan di-share aja dulu supaya kita siap. Kalau bisa di... Oke, thank you. Lanjut aja deh. Oke. Selamat pagi Pak Gunte dan teman-teman. Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk bangunan The Guildhouse NGUHA oleh Real Rich Architecture Workshop. Next. Untuk bangunannya sendiri, The Guildhouse dan NGUHA oleh Real Rich Architecture Workshop. Ini dibangun pada tahun 2016. Itu untuk The Guild-nya. Kemudian pada 2020 itu direnovasi untuk NGUHA-nya. Jadi mereka satu kawasan yang sama. Total luasannya adalah 600 meter persegi dan berlokasi di Tangerang, Indonesia. Next. Ini untuk Google Street View-nya. Jadi untuk yang di kiri atas itu, di bagian kirinya ada bangunan The Guild. Terus yang bagian kanannya itu NGUHA. Untuk kanan atas itu adalah tampilan fasadnya dari The Guildhouse. Lalu untuk yang bawah itu untuk bangunan yang GUHA. Next. Untuk kebagian aspeknya, ada aspek ekonomi. Yang pertama yang B dan D itu oleh Luisa. Kemudian aspek E dan F, Adrian. Lalu G dan H, Christopherus. Aspek I dan K, Clara. Aspek L dan M, Patricia Sonia. Aspek N dan Ki, Devina. Dan aspek R dan S, Samuel. Next. Oke, selanjutnya adalah aspek ekonomi pada poin fungsionalitas. Jadi proyek ini, The Guha sama The Guild ini terdiri dari Omaha Library, Dental Clinic, tempat tinggal, dan studio Real Rich Sheriff yang bernama Guha Bambu. Nah, terlihat pada dana di sebelah kanan ini, paling atas ada dana lantai dasar, kemudian ada lantai satu, dan yang paling bawah itu adalah roof plan-nya. Ruang-ruang yang terbentuk menatanya ini mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan aktivitas penghuni dalam bangunannya. Nah, salah satu contohnya itu, yaitu peletakan courtyard pada lantai dasar yang dikelilingi oleh ruang-ruang yang mengakomodasi aktivitas-aktivitas utama, seperti perpustakaan, yaitu pada Omaha Library, kemudian ada Omaha Studio, ada dental clinic, dining room, dan juga living room. Nah, dengan penataan tersebut, courtyard ini menjadi titik sentral sirkulasi bagi penghuni-nya selama beraktivitas, sekaligus juga memberikan fitur alam untuk setiap ruangan di sekitarnya. Next. Kemudian yang kedua, ada aspek ekonomi pada poin proses desain, konstruksi, dan manajemen bangunan yang terintegrasi. Nah, desain di guild house dan guhain terintegrasi secara holistik atau menyeluruh. Hasil desain dan renovasi pada bangunan ini itu menunjukkan adanya pemikiran arsitek yang berusaha memperhatikan setiap bagian dalam proses desainnya. Misalnya, seperti pengaruh peletan bukaan terhadap aksesibilitas ruang terhadap cahaya matahari dan sirkulasi udara segar. Kemudian juga ada watering system, ada penggabungan atau pemisahan beberapa fungsi ruang dengan tetap memperhatikan privacy yang dibutuhkan, serta pemilihan material dan konstruksi yang akan digunakan. Seperti terlihat pada gambar-gambar di samping, jadi yang paling atas itu memperhatikan bagaimana sirkulasi udara dan juga pencahayaan masuk ke dalam ruangan. Kemudian di bawahnya ada pemilihan material untuk lovery-nya dan bagian bawahnya yaitu memanfaatkan alam sebagai salah satu elemen arsitekturalnya. Next. Untuk poin berikutnya, poin aspek ekonomi berikutnya adalah keamanan. Jadi, karena letaknya yang berada di kawasan perumahan Villa Meru ya, di Gelshaus ini memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan bangunan yang langsung berada di jalan raya. Selain itu, bangunan ini juga dikelilingi oleh concrete wall yang tinggi dan pager dari baja tanpa celah sehingga tidak dapat dilihat dari luar. Untuk concrete wall dan pager-nya bisa dilihat dari dua gambar di kanan atas. Setelah itu, selain itu, setelah renovasi, bangunan ini juga memiliki penambahan merupakan Gua Bambu yang merupakan studio dari Real Rich Architecture Workshop. Untuk alasan keamanan, situasinya ini terpisah antara publik dengan private dengan memisah pintu masuk. Bisa dilihat di gambar di pojok bawah kanan ini. Yang merah-merah itu merupakan Gua Bambunya yang merupakan studio itu. Itu ases masuknya berbeda dengan guild house-nya itu. Next. Untuk aspek ekonomi yang berikutnya itu keselamatan bagian A. Nah, poin yang saya ambil itu keamanan struktur karena pada sisi timur bangunan yang diberi nama Gua Bambu ini merupakan bangunan yang yang menggunakan struktur bambu dan ada basement-nya di lantai dua lantai di bawahnya itu yang memiliki struktur berbeda. Nah, struktur yang digunakan ini sama dengan bangunan yang bangunan School of Alpha Omega yang merupakan proyek lain dari asetik yang sama yaitu Real Rich Architecture Workshop ini. Struktur yang digunakan itu struktur bambu struktur yang digunakan ini menggunakan teknik memisahkan struktur rangka baja atap dan struktur bambu untuk menahan tiga plat lantai di bawah atap rangka baja tersebut. Next. Selanjutnya, aspek ekonomi untuk keselamatan bagian B yaitu keselamatan terhadap cuaca ekstrim jadi untuk beradaptasi dengan iklim ekstrim yang tropis bukan pada fasad itu dibuat menghadap ke arah utara dan selatan sehingga cahaya dan panas matahari itu tidak langsung memasuki bangunan. Kemudian untuk menghalangi cahaya matahari panas dari arah timur dan barat itu diletakkan dinding solid serta kamar mandi. Jadi, bisa dilihat pada gambar kanan atas itu tampilan untuk fasad barat The Guildhouse itu didominasi oleh concrete wall. Kemudian untuk pada fasad selatan di gambar kanan bawah bisa dilihat itu ada memiliki banyak bukaan-bukaan seperti jendela. Next. Kemudian untuk aspek ekonomi adaptivitas masa depan. jadi program Guha ini menggabungkan perumahan pada umumnya dengan beragam bisnis mikro yang dapat terbuka untuk publik seperti perpustakaan pada bangunan ini. Sehingga untuk kedepannya itu dapat beradaptasi lagi sesuai dengan perkembangan zaman untuk merenovasi bagian bangunan sesuai kebutuhan ruang dengan tetap menjaga keprivasian walaupun terdapat area publik. Seperti contoh ini pada Guildhouse itu kan area rumah biasa. kemudian ditambahi bangunan yang Guha di mana bangunan Guha itu ada tempat-tempat untuk publik. Jadi seperti kanan gambar di kanan itu ada perpustakaan yang bisa diakses juga oleh publik pada waktu weekend. Next. Oke, selanjutnya adalah aspek sosial dari segi kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain keberlanjutan. Jadi bangunan The Guild ini menggunakan sistem penyiraman otomatis yaitu dengan tidak menyianyikan greywater atau air kotor dan sisa air hujan. Jadi air kotor dan sisa air hujan ini ditampung pada kolam pretensi yang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 8 meter kubik dan bak penampungnya sebesar 2,75 x 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Jadi air yang ditampung ini digunakan sebagai penyiraman tanaman otomatis dan juga distribusikan ke tetangga sekitar bangunan The Guild ini. Dengan kata lain sistem penyiraman otomatis ini menghemat penggunaan air bersih untuk penyiraman. Selain itu juga bangunan The Guild ini memiliki banyak bukaan pada sisi-sisi dinding dan juga memiliki skylight bahkan pada area yang dikatakan tenggelam atau ketinggiannya itu di bawah 0,00 itu juga memiliki skylight sebagai pencahayaan dan juga sirkulasi udara sehingga dapat meminimalkan penggunaan AC. Next. selanjutnya adalah aspek sosial dari segi proses desain parsitipatif yang melibatkan seluruh pemegang kepentingan. Jadi bangunan The Guild ini seperti yang kita tahu difungsikan sebagai rumah pribadi sang arsiteknya yaitu Real Ridge Sharif terus kantor RAW Architector klinik gigi dan perusahaan umum yang dibuka pada saat akhir pekan karena bangunan The Guild ini didesain langsung oleh pemiliknya maka bangunan ini sangat terkonsep dan ide milik arsiteknya itu tersampaikan dengan baik pada bangunannya. Jadi Real Ridge ini menginginkan konsep yang mirip dengan kota di Italia yaitu kota Roseto yang terkenal dengan keagraban penghuninya dari segi ini arsiteknya itu ingin ada kedekatan dengan keluarga dan juga adekan kerja dan hal ini tercipta dari banyaknya fungsi ruang dari bangunan ini dan penghuni yang berbeda karakter namun tetap bisa akrab dan saling bekerjasama menciptakan komunitas yang sempurna. Jadi untuk aspek selanjutnya yaitu aspek sosial dari segi estetika dan pelestarian keragaman budaya. Jadi The Guildhouse maupun Guha ini juga memikirkan estetika juga jadi pada The Guildhouse ini memiliki ruang dalam yang terbuka dengan adanya taman dan kolam ikan di tengah walaupun aslinya dari luar itu tampak tertutup karena adanya dinding yang cukup tinggi. Nah terus dari luar ini meskipun bentuknya itu terlihat segi empat namun bangunan ini itu juga menggunakan beberapa element arsitektur yang berbentuk bundar atau sirkular seperti pada pintu jendela lantai kaca dan tangga putar yang ada di dalam bangunan tersebut sehingga memberi kesan yang dinamis. Nah terus juga terdapat beberapa skylight dengan berbagai bentuk juga seperti piramida dan tumpang sari yang dapat memasukkan sinar matahari sekaligus menambah estetika bangunan juga. Nah tumpang sari sendiri ini merupakan struktur atap kayu pada rumah tradisional Joglo yang merupakan simbol perjuangan manusia hingga sukses melalui tangga kehidupan. Jadi penggunaan bentuk tumpang sari ini juga menunjukkan adanya pelestarian salah satu budaya di Indonesia. Nah jadi pada yang gambar di tengah itu terlihat skylight yang berbentuk piramida gitu jadi di tengahnya itu ada skylightnya sedangkan yang bawah itu berbentuk tumpang sari gitu jadi seperti yang di belakang itu jadi seperti itu terbuat dari beton yang ditumpuk gitu. Ya lalu ini untuk estetika juga jadi yang The Guild ini direnovasi dengan menambahkan beberapa elemen untuk keperluan Oma Library dan bangunan baru yang bernama Gua Bambu pada arah timur yang memainkan material baja dan bambu untuk fasilitasnya sendiri menggunakan beton kisi-kisi vertikal baja dan bambu yang dipasang dengan tradisional face mouth joint yang dikerjakan oleh berbagai pengrajin dari Jawa Barat. Lalu pada renovasi Gua ini juga terlihat lebih banyak tanaman jadi sehingga penambahan tanaman pada dinding dan atap bangunan ini juga bisa menambah estetika sekaligus memperlancar sirkulasi udara dalam ruangan. Ya lalu ini untuk aspek berikutnya yaitu inklusivitas sosial jadi pada bangunan Guildhouse ini juga terdapat banyak ruang terbuka yang ada dalam bangunan ini sehingga juga bisa meningkatkan interaksi sosial antar manusia lalu bangunan ini sendiri memiliki halaman atau courtyard yang berada di tengah sebagai titik kumpul utama terus terdapat juga ruang tamu dan studio sebagai area untuk berinteraksi dan juga ada ruang keluarga yang bersifat lebih private lalu bangunan ini juga didesain dengan memisahkan akses publik dan private dengan koridor yang terbuka lalu terdapat juga akses menuju rumah dan studio yang dibisahkan oleh foyer dengan begitu sirkulasi yang tercipta itu dapat memudahkan pemilik rumah untuk mengakses studio nah gambar yang paling atas itu merupakan courtyard atau halaman yang di tengah bangunan yang bisa sebagai tempat titik kumpul utama untuk interaksi lalu yang tengah itu untuk studio itu juga bisa untuk interaksi dan yang paling bawah itu juga ruang tamu yang bisa untuk interaksi selanjutnya yaitu aspek sosial ketersediaan fasilitas umum dan sosial untuk poin pertama yaitu bangunan ibadah gedung pertemuan pertokohan dan tempat makan jadi yang di kiri ini merupakan petak yang menunjukkan kondisi sekitar bangunan gua kemudian yang di kanan ini menunjukkan untuk yang pertama bangunan ibadah yang terdekat yaitu terdapat musola nurul iman yang dapat dicapai selama lima menit dengan berjalan kaki kemudian untuk kemudian ada beberapa bangunan ibadah lainnya yang dapat dilihat di kanan bawah kemudian next kemudian tetap pada poin pertama di gedung pertemuan yang terdapat gedung pertemuan terdekat yaitu majelis nurul fala nurul fala yang dapat dicapai selama lima menit dengan berjalan kaki kemudian untuk tempat makannya ada tempat makan terdekat yaitu warung bang yusman yang dapat dicapai selama satu menit dengan berjalan kaki juga kemudian untuk pertokohan ada beberapa pertokohan yang terletak di daerah gua namun sepertinya cukup jauh sedikit cukup jauh dan kurang ada yang terdekat mungkin bisa next kemudian untuk poin selanjutnya di aspek sosial yang ketersediaan fasilitas umum yaitu ada fasilitas kesehatan jadi saya ambil dua yang terdekat yaitu apotik dan rumah sakit jadi apotik yang terdekat itu ada apotik setiap jalan haji lebar kemudian untuk rumah sakitnya ada rumah sakit umum kembangan untuk kedua fasilitas ini harus dicapai dengan mobil karena kalau dengan berjalan kaki sepertinya cukup jauh next kemudian selanjutnya untuk fasilitas taman lingkungan jadi untuk fasilitas tamannya saya dirasa cukup jauh dan yang terdekat itu ada fasilitas taman ilham taman hias yang dapat dicapai selama 10 menit dengan menggunakan mobil next selanjutnya untuk transportasi umum seperti base kereta api dan lain-lain untuk base stop terdekat yaitu ada di jalan penyelesaian tomang yang dapat dicapai selama 6 menit menggunakan mobil kemudian yang untuk stasiun kereta terdekatnya ada rawa buaya untuk stasiun keretanya memang cukup jauh dan yang terdekat itu ini rawa buaya yang dapat dicapai selama 24 menit dengan menggunakan mobil next kemudian untuk aspek lingkungan kenyamanan termal jadi di daerah timur dan barat bangunan itu diberi dinding dan kamar mandi untuk menjegah masuknya panas matahari ke dalam bangunan sedangkan di utara dan selatan diberi fasad terbuka sehingga dapat memasukkan udara ke dalam ruangan kemudian terdapat juga beberapa skylight yang dapat memasukkan udara melalui celah-celah kecil adanya kolam taman dan tanaman yang diletakkan di sekitar bangunan juga membantu memperlancar sirkulasi udara sehingga kenyamanan termal pada bangunan ini dapat tercapai seperti gambar di samping yaitu fasad bangunannya kemudian dinding yang solid kemudian ada skylight kemudian yang gambar tiga di bawah ini yang merupakan kolam taman dan tanaman yang diletakkan di sekitar bangunan next ya selanjutnya ini ada material bangunan jadi begitu masuk dari luar pagar itu kita langsung disambut dengan material yang berbeda-beda ini seperti yang dilihat ini yang pertama ada baja ini yang melintang ini lalu untuk material dindingnya sendiri itu banyak denominasi dengan beton lalu ada kaca yang melapisi jendela-jendelanya berbentuk-bentuk ini sampai yang terakhir ini ada penggunaan aksen-aksen kayu pada pelafon-pelafonnya next ya ini untuk yang bangunan kuha ini agak beda dengan bangunan yang di-cook house ini untuk di bagian luar dan dalamnya itu lebih banyak menggunakan pakai bahan-bahan bambu gini jadi lebih terkesan tradisional dibanding yang de-cook house yang pakai materialnya itu banyaknya keton bisa di next ya selanjutnya yang aspek lingkungan efisiensi sumber daya untuk efisiensi airnya sistem penyelaman tanaman itu banyak menggunakan air-air tampungan yang ditampung di dalam kolam retensi dengan kapasitas itu 2,75 x 3 dengan kedalaman 1,5 meter nah air tampungannya ini cukup untuk menyerami tanaman di seluruh rumah ini bahkan juga sampai bisa memberikan air tampungannya itu kepada tangga selanjutnya untuk efisiensi energi bangunan ini memasukkan cahaya-cahaya yang banyak dalam penggunaan sehingga jika di siang hari atau pagi hari itu sedikit menggunakan pencahayaan nah ini bisa dilihat dari gambar-gambar di bawah ini ada skylight di bagian kiri terus ada bukaan-bukaan yang cukup utik juga kayak yang di gambar bawah boleh kembali satu slide yang digambar di bawah kanan itu kan ada bukaannya di dekatnya dapur itu nah itu untuk masukkan cahaya supaya gak perlu pencahayaan kuat nah terus ini yang gambar di kanan itu skylightnya kalau di dalam ruangan itu kayak gitu bentuknya ya segian dari gambar oke bagus ada mungkin pertanyaan untuk rekan-rekan silahkan di cat sesuai dengan formatnya saya soalnya masukin poin tambahan buat teman-teman silahkan poin tambahan kalau kelompok lima bingung juga nanti boleh pertanyaan kalau sempat sebentar wah bagus tepat waktu hanya saya minta tambahan mungkin masukkan saya sambil nunggu teman-teman itu ada youtube-nya Pak Ariel Richarif yang saya share bagus terus masukkan saya tadi ada sedikit ya kalau bisa itu kesadaran masyarakatnya mungkin siapa tadi yang kesadaran masyarakat bisa diganti aspek yang ada enggak yang lain soalnya kesadaran masyarakatnya sama-sama beberapa kelompok yang lain mungkin ini juga karena saya ini ya karena saya kurang jelas jadi gini kesadaran masyarakatnya harusnya adalah data dari pemilik data dari pengguna ya mungkin bukan ya ini agak sulitnya gini Pak Ariel Richarif sebagai pengguna sebagai pemilik sebagai arsitek jadi ada tiga fungsi jadi susah juga atau enggak apa-apa yang kalian memang temukan ya sudah biarkan cuman kalau misalkan kesadaran masyarakat ini dibaca sebenarnya bicaranya tentang teknis teknis bagaimana sainsnya dan sebagainya jadi teknis tentang aspek apa tadi S yang saya share tadi bukan untuk aspek S sumber daya kan ada efisiensi air efisiensi energi ini kan coba tadi yang dibicarakan kan tentang lighting jadi lebih lebih ke sainsnya apakah ada enggak wawancara di Youtube atau apa Pak Ariel Richarif kenapa mau memilih bambu misalkan gitu mungkin itunya ya yang harus diambil jadi bukan atau kenapa mereka kenapa Pak Ariel Richarif membuat rumah ini jadi dasarnya itu apa jadi bukan bukan teknisnya tadi siapa yang bahas aspek ini kesadaran sorry ada enggak Youtube-nya Pak Ariel Rich ini saya barusan kasih ya nanti jadi nanti mungkin dilihat Pak Ariel Richarif ini suka blog suka vlogging dan suka bahas tentang rumahnya jadi mungkin bisa dicari lagi ini kan videonya cuma satu yang saya siap tapi dia punya channelnya dia jadi mungkin bisa dicari di channelnya dia terus digali lagi apa yang kira-kira mungkin dia mau wujudkan ya mungkin itu oke ada pertanyaan kelompok lain silahkan ayo nambah poin atau kelompok ketua kelompok 5 kalau mau nanya juga boleh bukan berarti harus bisa menjawab semua jadi kita sifatnya membangun ya jadi enggak harus semuanya apa mungkin satu pertanyaan aja sebelum kita ke kelompok 6 sorry ketua kelompok 5 bisa chat juga nih biar saya jadiin co-host supaya bisa download ininya oke Christopherus ya Pak saya mau tanya sebentar siapa Christopherus iya Pak sebentar ya saya jadiin ini dulu ya oke iya Pak one minute one minute atau tanya aja dah lesirkan enggak apa-apa saya jawabnya sebentar ya Christopherus Aduardo ya saya jadiin iya Pak oke Christian Nathaniel sebentar ya Chris gimana Chris untuk yang aspek adaptivitas masa depan itu yang sudah dimasukkan tadi itu gimana itu ya masih dipakai atau gimana sebentar ini saya ada contoh satu ini ya ini contoh center of Pampidu mungkin boleh diturunkan sebentar slide-nya atau gini deh satu menit dulu deh kita jawabnya setelah ini ya Christian Nathaniel boleh dibacain Chris apa Christopherus ada dua pertanyaan tuh Christopherus Christian Nathaniel sama Gerardo dijawab dulu nanti habis itu di stop slide show oh udah di stop ya udah gak apa-apa Christopherus tolong dibacain pertanyaannya Christian Nathaniel sama Gerardo Alvin silahkan pertanyaan dari Christian Nathaniel dari kelompok 6 bukaan yang ada pada bangunan ini beberapa terlihat dibuat dengan bentuk lingkaran apakah ada pertimbangan dengan bentukan tersebut atau hanya sekedar sebagai estetika saja untuk pertanyaan dari Gerardo Alvin dari kelompok 6 juga permisi jangan bertanya Pak apakah ada pertimbangan pada ruang desainer studio mengapa pelafon pada area tersebut dibuat oke silahkan dijawab nanti saya tambahin kalau ada yang saya tahu silahkan untuk menjawab pertanyaan Christian Nathaniel sepertinya untuk bukaan yang dengan bentuk bentuk lingkaran itu sebagai estetika saja masih belum ada pertimbangan lain oke kalau yang ini yang ruang desainer mengapa pelafonnya rendah halo studio mengapa pelafonnya rendah izin mau mencoba menjawab gak apa-apa silahkan untuk pertanyaannya Gerardo mungkin kalau menurut saya kenapa studionya pelafonnya dibuat rendah kalau dari sumbernya mungkin belum ada penjelasan tapi kalau menurut saya karena ruang studio ini fungsinya untuk bekerja jadi dengan pelafonnya rendah itu bisa menciptakan suasana yang lebih fokus gitu sedangkan kalau silingnya dibuat lebih tinggi atau yang sangat tinggi gitu sepertinya fungsi ruangnya jadi disesuaikan dengan fungsi ruangnya sekian oke saya izin jawab juga kenapa bentuknya lingkaran estetika karena beliau ya beliau kolega saya waktu di ITB jadi dia sangat nyeni gitu ya kedua juga dia suka dia pernah magang beliau pernah magang di studio di Inggris saya jadi saya lupa nama Norman Foster jadi Norman Foster kayaknya ada pengaruh-pengaruh dari Foster dimana bentuk aslinya Guild itu modern banget gitu ya saya pernah dua kali kesana sorry saya pertama kali saya ke studionya yang lama yang rumah satunya yang sebelumnya tapi si library yang lengkungnya itu sudah ada jadi library yang dari multiplex itu saya udah ketemu jadi itu bisa dipindahkan setelah mereka pindah ke Guild rasanya saya satu kali satu kali pernah main secara umum sih sebenarnya bukan mengecilkan tapi maksudnya beliau desainnya memang cantik ya sangat cantik terus yang di Guha itu yang di bambunya dia eksplorasi dari bambu jadi mungkin itu menarik menurut saya untuk eksplorasinya kalau pelafonnya rendah itu kayaknya itu dia bikin dua nah ini mungkin juga terkait sama Christopher jawaban saya jadi kelihatannya bangunan ini didesain misalkan 5 meter setelah ada fungsi lain beliau menambah lantai jadi bangunannya memang lebih pendek antar lantainya di beberapa tempat jadi lebih pendek tapi tidak mengurangi efektivitas ruangannya dan makanya saya tadi mau jelasin juga yang efektivitas di Pompidu Center yang saya kasih linknya itu ada beberapa tentang ada beberapa gambar ya Pompidu Center ini memang beda bukan rumah tapi Pompidu Center ini adalah sebuah museum biasanya museum itu sudah ada sekatnya kalau teman-teman ke museum di Jakarta atau museum yang lagi bagus museum modern art di Jakarta yang kemarin banyak selfie macan itu biasanya macan ada sekat-sekat ruangannya kalau Pompidu Center itu belum jadi bisa dibayangkan 50 meter atau 60 meter itu tanpa kolom karena tanpa kolom jadi gedung itu bisa adaptif nah Guha juga sebenarnya adaptif coba kalau Anda baca-baca lagi ulang bahwa sebenarnya awalnya itu didesainnya tidak langsung lengkap seperti itu jadi tadinya library-nya pindah library-nya aslinya posisi di sini terus dia bangun pindahin ke sana nanti tambahin bambunya tambah lagi jadi si bangunan aslinya itu coba Anda lihat di link pertamanya The Guild denahnya seperti apa kemudian dilihat di Guha yang final itu berubah denahnya itu berubah jadi adaptifitasnya di situ sorry bisa dikasih slide adaptifitas bisa ditunjukkan atau denah deh denah boleh sebentar mungkin boleh dikasih slide denahnya sorry oh masih ini nunggu yang nge-lag sebentar ya sebentar 1 menit oh yang 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 dana semuanya bisa nggak nggak ada ya yang yang denah yang aslinya dari Guild oh atau nggak apa-apa ini aja ya ini aja ya sebentar ya sebentar saya saya oret-oret di sini kalau Anda lihat sorry pakai merah izin pakai merah tapi beda antara desain aslinya ini 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 di daerah sini beda nanti Anda lihat di di denahnya Guild yang saya kasih merah ini yang saya kasih merah ini nanti Anda bandingkan antara Guild sama yang asli itu berbeda itu fungsi aslinya tadinya di situ masih taman atau masih space gitu ya terus ada Pak Rich nambah lagi ruangan tambah lagi ruangan tambah lagi ruangan jadi konsepnya rumah tumbuh nanti coba kalian lihat di videonya atau di ini ya nanti kalian lihat ya mungkin mungkin akan bisa membantu juga ya oke sementara itu cukup satu lagi pertanyaan tadi dari Laura bisa dibacakan sini Puspita nanti ditahan dulu ya buat kita ke kelompok 6 dulu ya oke atau saya bacain aja biar cepat lah Laura kelompok 1 untuk skylight yang berada di lantai bawah sepertinya tertutup dengan kaca di bagian atasnya sehingga dari sirkulasi udara kurang sepertinya hanya dapat membantu efisiensi energi apakah sirkulasi udara di lantai bawah dibantu dari fasad bangunan ada masukan sirkulasi udara ya jadi slide-nya diganti slide-nya ditunjukin aja bisa nggak Sonia ya sambil ngomong nggak apa-apa boleh tunjukin slide-nya nggak halo atau nggak apa-apa boleh tanya jawab aja dulu deh siapa tahu biar lebih cepat ya Pak ya jadi ini untuk yang gambar bawah ini ada skylight-nya dan setiap skylight yang dibangun yang dibuat di bangunan itu sebenarnya itu ada celah-celah kecilnya juga jadi tidak hanya buat pencahayaan tapi juga sebagai tapi juga bisa memasukkan udara gitu jadi ada celah-celah kecil yang memang ditujukan untuk memperlancar sirkulasi udara terus mungkin bisa dilanjutin saya lihat ini ya maksudnya ini ya yang saya kasih merah ini ya tunggu tunggu sebentar itu ya oke ya terus Clara mungkin bisa melanjutkan sama ini juga jadi ini yang dibawah itu tidak sepenuhnya tenggelam dibawah tanah jadi itu juga ada bukaan juga harusnya oke kita harus lihat lagi di dena ya karena saya lihat beberapa ruangan itu memang kejepit di tengah-tengah gitu ya jadi memang pengawaan silangnya agak kurang maksimal tapi menurut saya sih beliau sudah mencoba mengurangi kegelapannya itu ya jadi ini sebenarnya ini library ya jadi yang saya kasih merah ini ada eh jangan diganti sorry yang slide tadi biarin aja dulu tunggu tunggu yang slide tadi jangan diganti dulu sebentar yang barusan itu adalah sebentar gak usah ke dena ke ini aja dulu ke apa ke yang foto tadi sorry yang saya kasih ini yang kasih saya merah ini ini skylightnya ya sebenarnya skylightnya ini dibuat ada celahnya memang betul saya pernah pernah nginjek itu juga itu dari dari apa agak plastik gitu ya jadi agak lemah juga tapi tapi beliau sudah perbaiki kayaknya terakhir nah yang saya tahu ada jendela-jendela tapi memang ventilasi agak kurang maksimal dan ini sebenarnya fungsi library yang tidak digunakan oleh untuk tidur ya jadi ini kan fungsi bangunan publik jadi dia tidak tidak terlalu 100% harus udaranya mengalir 100% dan namanya juga rumah tumbuh jadi ini rumah tumbuh berkembang satu tambah bloknya tambah tambah bangunan ini tambah bangunan ini jadi agak kurang maksimal secara dan ini rumah mewah ya jadi mungkin juga tanahnya terbatas jadi agak sulit juga tapi everything should be nah ini ini bisa kelihatan yang terbaru tumpang sarinya dulu dulu tumpang sarinya lebih pendek ini ini kayaknya tumpang sari yang dibangunan yang di atas ya di lantai atas kalau yang di lantai bawah dia pakai apa kayak model kaca plastik gitu ya apa bukan plastik akrilik jadi dia murah meriah gitu ya dia Pak Reed Pak Reed sini senang eksplorasi bangunan hijau tapi murah gitu jadi dia pakai P-rex sempat keinjek sama saya terus wah gak kuat ternyata strukturnya memang bukan untuk diinjek ya oke gak apa-apa terima kasih kelompok lima rasanya cukup kita hentikan dulu karena pembagian waktunya ini udah 11.30 kita lanjut ke kelompok Sindi sabar dulu ya kita nanti tanya jawab lagi maaf ya silahkan kelompok 6 di share aja oh sorry boleh boleh mungkin saya share terakhir aja jadi ini ini ada kelihatan ya ada ada Youtubenya Pak Reed Rich ya ada Guha ini ya jadi kalian bisa searching-searching saya linknya udah saya kasih ya mungkin sedikit aja terakhir dari saya untuk ini ya untuk maksudnya apa gitu jadi kalau kalian punya bangunan ini 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 bangunan di Pompidou Center ya Pompidou Center itu di Perancis bangunannya itu sebenarnya ini saya cuma ambil satu segmen ya yang yang merah-merah ini sebenarnya dia kolom ya kemudian yang warna ungu ini balok sebenarnya ya kira-kira baloknya seperti itu nah diantara dua ungu ini sebenarnya nggak ada kolomnya jadi strukturnya benar-benar bergantung sama dua kolom merah yang ada di samping itu ya yang ungu itu pasti ada trust-nya gitu ya jadi dia bukan dia kuda-kuda dia bukan hanya balok biasa atau pre-stress ya jadi ada trust dari baja di kasus ini nah yang jadi masalah karena karena museumnya itu berganti-ganti fungsi jadi dia harus bentangnya harus bentang lebar kira-kira maksudnya seperti itu apakah ada nggak ruangan yang didesain awalnya dari Guha itu ruangan setahu saya itu seingat saya ya itu ada satu area itu awalnya untuk library terus diganti jadi studio kalau nggak salah gitu ya itu ada nggak prinsip-prinsip adaptivitas ruangan ini tadi yang pertanyaan Christopherus ya jadi maksudnya mungkin dikaitkan ke strukturnya apakah dia blong gitu ya jadi nggak ada kolomnya terus dia ruangannya dari guild itu ruangannya fungsi A di Guha fungsi B gitu aja sih udah gitu aja sih ya itu ya mungkin ya sorry itu aja sih makasih oke saya stop dulu ya silahkan kelompok 6 langsung aja jangan terlama lama ya maaf ya silahkan Nixon ya oke selamat pagi teman-teman selamat pagi Pak Gunawan kami dari kelompok 6 akan presentasikan projek kami The Goodwood Residence by WOH Singapura oke next jadi sekilas tentang projek kami jadi projek kami ini adalah sebuah apartemen yang ada di Singapura ya arsiteknya dari WOH kurang lebih areanya 69.000 meter persegi dan dibangun pada tahun 2013 bangunan ini dirancang dalam skala makro sebagai ruang bernapas nah jadi bangunan ini juga merupakan perluasan kawasan konservasi pohon Goodwood Hill yang berbatasan langsung dengan sekitar bangunan ini sehingga bangunan ini terkesan menyatu dengan lingkungan sekitar oke next untuk pembagian tugasnya untuk aspek AE Christian Nathaniel B aspek BN Matthew Steve aspek C dan H Andrew Timothy aspek D dan K Ivana Kalista aspek F dan G Richard Devon aspek I dan R Geraldo Alvin aspek AL dan P Ivana Valera aspek M dan Kisa Nixon aspek O dan S Galvin next jadi yang pertama ada aspek ekonomi bagian peningkatan kualitas di duit warga lokal terutama masyarakat berpengasilan rendah jadi vegetasi yang ada pada area sekitar apartemen ini itu tergolong banyak jadi membutuhkan perawatan yang intens pada tiap tanamannya supaya tanamannya ini tidak mengalami pertumbuhan yang liar dengan demikian lapangan pekerjaan yang tercipta terkhusus untuk warga lokal sebagai pengabun itu juga semakin banyak mengingat hampir 80% dari properti yang ada pada apartemen ini itu sebenarnya didedikasikan untuk landscape sama area komunal jadi kualitas dari tiap pasitas yang ada apartemen ini itu sangat benar-benar sangat diperhatikan salah satunya dengan memperkasakan pengabunan di next yang kedua untuk bagian keamanan jadi pada tiap balkon ruangan yang ada di apartemen ini itu dilengkapi dengan fasad screen yang dapat dibuka dan ditutup kapanpun sesuai keinginan pengguna jadi selain berguna sebagai setting device fasad screen ini juga memperkecil kemungkinan adanya kasus pencurian serta meningkatkan keprivasian untuk tiap pengguna meskipun Singapura ini terkolong negara yang memiliki tingkat kriminalitas yang rendah namun tidak menutup kemungkinan buat apartemen ini untuk tetap meningkatkan tingkat keamanannya tetap jadi salah satu caranya itu dengan mengaplikasikan fasad screen ini tadi next kemudian untuk akses fungsionalitas ruang yang tercipta ini saling terhubung dengan area ruang luar lalu untuk bangunannya ini juga untuk kefungsi bangunannya itu dipusatkan di area tengah dimana terdapat pada area tengah itu terdapat area kolam dan juga area kebun selain itu pada bagian N juga itu terdapat area perpustakaan gym dan area barbecue next kemudian jika dilihat dari denanya itu terdapat dua karakteristik dari dena dimana tidak terlalu jauh berbeda yang bedanya itu pada bagian kiri itu terdapat bagian area sabana dan yang kanan itu terdapat area pengam next untuk fasilitas tempat ibadanya sendiri itu tidak terlalu jauh dari lokasi dari bangunan ini next nah untuk kesediaan fasilitas pertokoan dan tempat makan itu sangat dekat dimana terdapat Balmoral Plaza dan beberapa area terletak cukup jauh next untuk fasilitas kesehatan sendiri lumayan jauh ya dari area Goodwood Residen ini next nah kemudian untuk fasilitas taman lingkungan itu pada bangunan ini terdapat juga area taman dimana terdapat 55 pohon yang dilestarikan bersama dengan sekitar 500 pohon yang berasal dari Asia Tenggara dengan luasan sekitar 1700 meter persegi landscape vertikal dan halaman tengah yang megah di jantung bangunan selain itu untuk area di sekitar dari masa ini terdapat juga area taman yang terletak tidak jauh kurang lebih 3 kilo dari area Goodwood Residen ini next kemudian untuk transportasi umum area transportasi umum di sekitar dari bangunan ini sangat banyak dan tidak terlalu jauh dari bangunan ini next untuk selanjutnya itu aspek ekonomi jadi bagian efektivitas dan efisiensi biaya untuk pembangunan apatemen Goodwood Residence menghibit perancangan dinding interior dan menggunakan material dinding-dinding lama yang digunakan ulang untuk konsep Zero-Waste Energy contohnya seperti temboknya yang didini ada tempat-dinding tersebut terus membiarkan maintenance itu saya temukan terhitungnya itu dengan jumlahnya itu 1.168.42 per meter kaki kaki pesergi harga launching apatemen dari developer sendiri itu dimulai dari 3 milion bangunan lampu juga hemat karena bangunan terdapat daylighting yang cukup menerangi ruangan sepanjang orang kaki hingga siang hari untuk pada aspek ekonomi lagi pada aktivitas masa depan dalam zaman yang berkelanjutan yang berfokus pengurangan kakon jangka pendek buah merancang bangunan tinggal apatemen yang dapat bertahan untuk mengurangi penggunaan energi konsep green space dan sustainable beauty menjadi hal utama buah dari lokasi bangunan apatemen bangunan didikan tidak hanya di sembarang bangunan tapi juga didikan lingkup green space selalu menyeru oleh karena itu terdapat juga banyak fasilitas yang memadai kebutuhan yang kiasi orang sepanjang waktu dari usia kecil hingga berkelanjutan setelah penghijauannya menjadi prioritas konsep pembangunan dengan langgan pembangunan yang luas serta penggunaan sepatu-hoto untuk ikasi tanaman efektif selanjutnya selanjutnya pada desain unit apatemen juga cukup fasilitas dengan dapat menyesuaikan dengan adaptivitas masat bangunan apatemen yang sebut dengan adanya 678 unit dengan luas dari 148 peseri kaki hingga 2002 peseri kaki apatemen rata-rata memiliki 4 jumlah yang memadai jumlah orang yang tinggal dalam sejarah keluarga atau pengelanjutan sendiri selama pasang dan house guest kebanyakan unit apatemen itu juga memiliki fitur yang dapat bisa dipasang lepas juga untuk versi fitas pengguna selanjutnya adalah proses desain konstruksi dan manajemen bangunan yang terintegrasi jadi proses desain pertama untuk bangunan ini adalah men-survey lokasi bangunan jadi kudu residensi ini terletak di Bukit Timahrut Singapur Singapura ini sendiri memiliki iklim hutan hujan tropis dimana suhu udara tidak banyak berubah namun curah hujan itu pada tingkat yang berbeda sepanjang tahun bangunan ini juga terletak di daerah strategis yaitu di jalan transportasi yang sibuk dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan publik lain setelah melakukan survei lokasi proses selanjutnya itu adalah menentukan konsep jadi konsep desain bangunan ini adalah untuk menciptakan serata pengalaman hidup yang berbeda di setiap levelnya serta membuat daerah yang menguntamakan privasi namun juga membuat penghuni merasa dikelilingi oleh alam contoh privasi dalam bangunan ini dapat dilihat dari gerbang geser otomatis di daerah taman depan yang memungkinkan pemilik untuk mengontrol tingkat privasi dan pemandangan ke halaman tengah tidak hanya itu ada juga 15 unit yang dirancang dengan cabang rumah pohon yang bertengger di kanopi pencak pohon hal ini bukan saja memberikan tambahan privasi bayi pengunjung namun juga memenamkan penghuninya dalam alam jarak dekat next lalu proses desain dianjutkan dengan pembuatan floorplan dan rencana pengunan lainnya yang dipimpin oleh arsitek yaitu Richard Hassel Wong dibantu dengan sekelompat tim desain dari Woha lalu dengan memperhatikan konsep dan kondisi iklim Singapur denah bangunan dan peletakannya dibuat seperti gambar di samping yaitu seperti mengelilingi kolam renang yang terletak di bagian tengah lalu setelah dibuat proses konstruksi dimulai termasuk desain eksterior bangunan seperti desain lanskap kolam renang taman lalu konstruksi bangunan dan dilanjutkan dengan desain interior next lalu selanjutnya proses desain partisipatif partisipatif yang mengelibatkan seluruh penggantian kepentingan jadi kultur residensi ini adalah bangunan yang berada di bawah naungan Woha tapi secara individu tidak pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan bangunan dalam pembangunan bangunan ini adalah yang pertama ada sang arsitek Richard Hassel Wong dan dibantu dengan tim desain dari Woha untuk membuat floor plan dan membuat desain awal lalu selanjutnya ada tim mechanical dan electrical engineers ini yang mengurusi masalah pelistrikan selanjutnya ada insinyur sipil dari DE Consultants dan ada quantity surveyor ada konsultan fasad dan ada arsitek landscape ini yang membantu untuk merancang daerah taman dan segala macam lalu ada konsultan pencahayaan untuk masalah lampu ada perancang signage ada desain interior konsultan akustik ada kontraktor piling kontraktor utama dan yang paling terakhir ada klien dan pengembang lalu untuk semua juga ada respek ekonomi keselamatan bagian A seperti yang tuan-tuan saya Ivana sebutkan sebelumnya dalam prosesnya bangunan ini itu bakal bersama dengan banyak kontraktor dan konsultan untuk memastikan bangunan ini dapat terbangun dengan baik oleh karena itu ada analisa strukturnya dengan orientasi yang disesuaikan dengan bentuk bangunan yaitu mengarah sisi pendek bangunan agar dapat melahan kaya lateral seperti gempa apabila terjadi atau angin mengingat bangunannya itu cukup tinggi jadi warna kuning itu bentuk bangunannya masanya itu tipis sehingga sharewallnya diarahkan ke yang menghadap ke tipis sehingga kalau ada angin dia bisa menahan supaya tidak goyang bangunannya nah lalu ada juga data bahwa di Singapura itu jarang sekali terjadi gempa tapi tetap lalu berjaga-jaga oleh karena itu digunakan sharewall nah lalu dari segi banjir gut rotansi dari sini yang ditemah itu memiliki potensi banjir yang landa sehingga dapat dikategorikan cukup aman bisa dilihat di warnanya hijau low flat trace nah lalu segi keselamatan terhadap suara ekstern pada bangunan ini itu dibantu dengan adanya fasad aluminium fin yang dapat dibuka ataupun ditutup sesuai dengan bandak penghuni karena orientasinya itu bukannya mengada ke timur barat nah lalu selanjutnya keselamatan bagian B ketika terjadi hal darurat misal kebakaran dan lain-lain itu terdapat tangga darurat yang jarang ter tangganya itu telah sesuai dengan standar emergency sehingga dapat membawa penghuni sampai ke tempat evokasi dengan tepat waktu betulnya ada letak-letak tangga daruratnya dan ada lift kebakaran dan smoke chronology itu sesuai dengan seharian standarnya itu lalu selanjutnya untuk aspek sosial tentang pentingnya desain bersekelanjutan jadi bangunan ini menerapkan konsep green space dan green living yaitu terdapat landscape vertikal yang berupa tanaman merambat gitu pada dinding bangunan dan juga terhadap dan juga terdapat halaman yang megah pada bagian tengah bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang komunal jadi untuk ruang komunal ini untuk berinteraksi dan tempat berkumpul orang-orang lalu untuk selanjutnya ada pohon pada halaman itu merupakan perluasan penghijauan dari bukit goodwill yang juga dilestarikan bersama dengan 500 pohon yang berasal dari Asia Tenggara selanjutnya terdapat user-friendly dual pneumatic huge itu merupakan konsep dimana tempat sampah dipisah untuk sampah organik dengan sampah yang dapat didarulang jadi sampah yang dapat didarulang ini terhubung ke sistem pengembangan limbah pneumatik lalu selanjutnya untuk zero building waste concept itu seluruh dinding internal bangunan itu dibangun dari reklamasi yang berasal dari dinding dan struktur bangunan yang sudah ada sebelumnya jadi material yang sudah ada dari bangunan sebelumnya itu dapat digunakan kembali untuk pembangunan goodwood residen sini next lalu selanjutnya untuk aspek lingkungan yaitu material bangunan itu menggunakan material batu yaitu natural cleft stone dan juga kayu untuk bagian lantai dan ceiling ada beberapa ceilingnya gitu akan dapat memberikan kesan alami pada bangunan jadi material alami ini digunakan untuk memberikan kesan alam di samping dari bentuk bangunan yang cenderung modern next untuk material bangunan yang selanjutnya layar facet ini jadi didesain seperti pola tekstil tenun dengan menggunakan material tapung aluminium yang merupakan ada perpaduan warna hitam orange dan juga putih lalu untuk layar ini juga dapat dibuka untuk pencahayaan alami kira-kira sebesar 45 derajat dan juga untuk memberikan pemandangan view ke arah halaman tengah lalu layar ini juga dapat dibiarkan tertutup untuk meningkatkan privasi bagi pengguna apartemen ini selanjutnya akan masuk ke aspek sosial pada bagian estetika dan pelestarian keragaman budaya bangunan apartemen ini didesain dengan baik sehingga pengunjung mendapatkan pengalaman baru saat masuk ke dalam bangunan pada lantai dasar bangunan ini menggunakan tipologi landed housing apartment yang dapat dilihat dari langit-langit bangunan yang tinggi terdapat teras kolam renang outdoor yang luas dan juga terdapat gerbang pagar yang otomatis selanjutnya juga terdapat garden windows yang menjadi interpretasi dan gambaran modern dari tradisional HH wall dan dengan hal tersebut membuat pengguna bisa leluasa mengatur dan mengendalikan tingkat privasi mereka dan juga dapat menikmati pemandangan ke halaman selanjutnya pada unit apartemen mulai dari lantai dua ke atas menampilkan bentuk fasad yang menarik berupa sirip aluminium dengan orientasi 45 derajat ke arah utara dan selatan bentukan ini terinspirasi dari pola tekstir tenun tradisional Asia dan bambu gulung dari rumah pada zaman kolonial fasad ini menaungi sisi vertikal namun juga terdapat jarak untuk ventilasi fasad ini juga dapat dikontrol oleh penggunanya agar para visi tetap terjaga pada area tersebut juga diberikan aksen kehijauan secara vertikal dan akhirnya menjadi naungan horizontal untuk area di bawahnya pada bangunan ini nilai estetikanya sangat diperhatikan namun di luar dari tali tersebut penambahan elemen-elemen yang ada bukan hanya untuk memperindah saja tapi juga memiliki fungsi-fungsi tertentu bangunan ini juga memiliki tampilan yang modern namun tetap menggunakan budaya tradisional sebagai inspirasi dan ide dasar selanjutnya selanjutnya saya akan membahas tentang aspek lingkungan pada analisa dampak lingkungan pada bangunan ini terdapat pada bagian bangunan ini terdapat pahalaman yang sangat luas dan juga akhirnya menambahkan kesan private pada para penghuninya dan juga menambahkan udara segar serta pemandangan yang indah area bangunan ini juga melakukan penghijauan dan melestarikan pohon dengan menanam beberapa pohon yang ada dan juga akhirnya dimanfaatkan sebagai fasilitas komunal jadi walaupun bangunan ini terletak di area perkotaan tapi tetap memprioritaskan adanya lahan terbuka hijau untuk melestarikan bukit goodwill tersebut dan juga memanfaatkan tanaman hijau untuk elemen vertikal pada bangunan boleh di next selanjutnya untuk aspek inklusivitas sosial bagian yang pertama yaitu memfasilitasi interaksi sosial jadi secara zoning tempat interaksi sosial itu dibagi dengan dibisarkan dengan tempat tempat tinggal jadi di bagian tengah taman itu disitu adalah zoning untuk tempat berkumpul nah disana yaitu ada tempat berenang tempat bermain anak pavilion clubhouse tenis court dan banyak gasebo yang tersebar di sekitar taman bagian situ lalu aspek selanjutnya yaitu aksesibilitas universal jadi kalau bisa dilihat dari DNA itu seluruh bagian bangunan ini sebenarnya dapat mudah diakses oleh pengguna kursi roda karena tidak sedikit sampai tidak menggunakan tangga dan setiap kamarnya itu dilengkapi dengan lift pribadi tetapi kalau diukur di dalam ruangannya sayangnya ukuran pintu dan toilet itu masih berukuran standar next lalu aspek lingkungan kenyamanan thermal jadi di Singapura ini permasalahan utamanya yaitu terik matahari dan kelembapan yang tinggi jadi bisa dilihat di tabel itu kelembapan di Singapura ini mencapai 100% dan konstan sepanjang tahunnya jadi untuk permasalahan itu dapat diselesaikan dengan tanaman yang lebarnya satu meter di dekat jendela luar selain sebagai tempat untuk tidak memasukkan air hujan saat tampias ia juga mengurangi kelembapan lalu permasalahan selanjutnya adalah dapat diselesaikan dengan cross ventilasi yang optimal next jadi untuk memaksimalkan cross ventilasi bangunan ini dibuat pipi dengan lebar hanya satu bilik apartemen saja kalau bisa dilihat dari potongan itu sisi kanak satu gedung tinggi itu hanya ada satu apartemen saja perlantainya jadi tidak ada kamar yang tidak bersentuhan dengan udara luar lalu untuk masalah selanjutnya adalah sinar matahari yang terik ada fasad yang 45 derajat dengan menggunakan bahan aluminium itu untuk mengurangi terik matahari yang masuk ke kamar lalu untuk peletakan masa yang mengintari taman juga dapat memicu cross ventilasi karena udara bisa mengalir ke arah taman next sorry bisa dipercepat kayaknya dijelaskan prinsipnya aja soalnya waktunya udah habis di wrap apa aja dipercepat ya pak kemudian di akhir-akhir kita mempunyai aspek lingkungan mengenai lokasinya itu sendiri nah kuduli residensi itu sendiri terlokasi pada bagian yang cukup terintegrasi dengan area konservatif dengan latar belakang bukit setelah cukup dari keramaian kesibukan kota Singapur yang kita tahu itu sudah cukup sesak jadi mereka itu mengintegrasikan desainnya mereka itu dari side planningnya antara ruang luar dan ruang dalamnya dimana memberikan ruang bernafas kesan ruang yang luas serta sekaligus sirkulasi yang diisi oleh fasilitas validitas yang disediakan oleh Godwiller di situ sendiri mereka juga memiliki pemikiran untuk hijau pada penerapan penerapan desainnya serta memberikan preferensi privasi terhadap para penggunanya next slide untuk airnya sendiri ini mereka menanam air dari air hujan dan juga air bukit untuk air hujannya mereka itu tampung dari talang-talang kemudian disilter dan disimpan pada tandon air bawah dan sedang untuk pada kaki bukitnya itu sendiri mereka sudah mengumpulkan itu kemudian sudah di biofilter jadi di filter alami oleh tanaman-tanaman alang yang kemudian itu bisa dijadikan air-air minum oh iya untuk yang air-air talang itu digunakan khusus untuk air utilitas seperti mandi dan dan juga untuk penyiraman terima kasih berikutnya tes untuk energinya sendiri mereka sudah menerapkan berbagai konsep inovatif untuk menghemat energinya itu juga menerapkan daylight serta desain yang sesuai dengan tropik tropik basah ya iklimnya itu sehingga mereka itu nggak perlu mengeluarkan energi lebih untuk pendinginan serta tadi itu untuk filtrasi air dan lain sebagainya mereka bisa menghemat dana itu guttural residensi sendiri sudah ya pak guttural residensi itu sendiri sudah menjadi apa itu menerima penghargaan atas inovatif-inovatif penghematannya mereka itu sendiri next slide ya yang terakhir kita ada manajemen sampah manajemen sampahnya itu sendiri kita ada dua mengenai satu metode pneumatik ganda ini dimana mereka itu menempatkan titik-titik tempat sampahnya itu di area-area yang lebih sering dikunjungi oleh penghuninya itu sehingga dapat dilakukan oleh sendiri dan bisa mengurangi titik-titik pengumpulan sampah ini juga dapat ramah pengguna jadi mudah dimengerti serta sudah menerapkan dari sirkulasi penghuninya itu sendiri slide berikutnya ya yang terakhir kita mempunyai referensi sekian dari kelompok kami terima kasih sorry ini karena mepet sekali ke jam 9 saya kayaknya gak bisa ngasih pertanyaan untuk kelompok yang lain ya sorry bukan bukan pilih kasih karena tadi kelompok 5 cukup panjang pertanyaannya minta maaf langsung dari saya aja ya kelompok 6 ya supaya bisa ini ya masukan saya tadi sudah di chat jadi nanti bisa di download ya mungkin mungkin lebih baik apa Seno halo Seno bisa ini aja Seno nanti Anda Anda bisa downloadkan aja mesegenya ya buat mereka ya soalnya saya sedikit masukkan aja tadi rasanya ada yang kurang tepat di aspek A aspek A itu tadi bilang tamannya itu suka tamannya nanti bisa menimbulkan pekerjaan jujur aja orang Singapurian nggak mau jadi tukang kebun itu tolong dikoreksi kayaknya yang lebih tepat adalah apakah dia menggunakan material lokal dari Singapur atau material lokal dari Malaysia atau karena kan uang jadi kan Singapurian itu kayak pedagang kayak orang-orang Surabaya jadi kita berdagang jadi mereka berdagang jadi uangnya akan masuk ke kantong mereka gitu ya jadi kalau barang produknya dari Singapur atau dari Malaysia mungkin dia akan muter di kantongnya orang Singapur itu mungkin lebih masuk akal untuk aspek N mungkin bisa ditutup dulu saya slideshow aja sebentar sebentar ya kayaknya udah cukup sih bisa kelihatan ya ininya ya sudah bagus sih tadi analisisnya cuman saya pikir karena tadi terlalu besar aja ya mungkin bisa dikurangin mungkin gak usah terlalu besar-besar saya cuman ngingetin aja disini ada MRT ya Newton MRT yang saya merah ini ya terus di sekitarnya juga ada fasilitas-fasilitas lain tadi sudah disebutkan jadi tadi terlalu besar kali mungkin ya zoomnya ya mungkin atau gak apa-apa biarin aja sudah biarin aja gak usah dirubah tapi saya ngingetin aja ada MRT Newton ya di bawah jadi itu MRT Newton itu penting untuk akses ke mereka ya MRT-nya mungkin gak usah dibahas terlalu dalam tapi mungkin disebutin aja ada MRT Newton dekat itu ya oke nanti saya save dulu image-nya nanti saya kirim ininya sedikit aja info-info lain mohon kalau bisa ada satu orang yang sorry tadi aspek kesadaran kesadaran ini kesadaran pengguna kayaknya kayaknya banyak yang itu ya banyak yang banyak yang salah mungkin gini aja saya menawarkan apakah mau membahas aspek disabilitas aksesibilitas universal kalau mau bahas aspek jadi kesadaran penggunanya nanti dipindah ke aksesibilitas universal atau ke aspek lain terserah lah cuman aspek pengguna itu kayaknya kok gak gak apa ya kan kita gak wawancara penggunanya jadi masalahnya itu aspek kesadaran pengguna itu agak sulit untuk di itu mungkin kemarin saya bebaskan untuk semua gitu ya tapi kayaknya kalau misalkan datanya mengada-ngada lebih baik cari aspek yang lain yang lebih simple dan ada datanya misalkan contohnya ini ada aspek inklusivitas sosial di subnya ada aspek aksesibilitas universal mungkin apakah dilihat unitnya lebar lebar koridornya udah dicocokin belum ini ada cornet.gov.sg ini ada standar aksesibilitas di Singapura jadi Anda gak usah semuanya sih jadi misalkan aspek lebar koridor terus aspek M itu mungkin perlu ukuran ukuran kamar mandi ukuran pintu ukuran lift udah itu aja saya gak minta semuanya tolong di cek aja tapi semua satu blok aja jadi gak usah semuanya satu blok apartemen yang di ini aja jadi gak usah gak usah sama landscape-nya juga saya cuman butuh satu blok aja atau satu unit aja gak apa-apa saya gak minta semuanya kalau bisa mungkin ada yang analisis ini karena di bangunan Indonesia rata-rata misalkan yang bangunan Pak Andi Rahman Pak Riri Sharif pasti tidak dipikirkan aspek berkursi roda kalau di Singapura atau di Australia pasti sudah ini oke ada pertanyaan untuk kelompok enam mohon maaf ini kayaknya saya gak bisa ngasih pertanyaan untuk kelompok telas yang lain Cindy Puspita saya saya jawab aja ya apakah ada alasan tertentu mengapa dibawa Skylight menggunakan bentuk piramid dan dibuat agak tinggi nah itu berarti untuk kelompok lima harus di eksplor lagi ya nanti kenapa alasannya seperti itu mungkin jadi masukan juga untuk kelompok lima jawaban dari saya kemungkinan besar karena kecantikan tapi silahkan eksplorasi kelompok lima kelompok enam ada yang pertanyaan buat saya yang gak ngerti kayak Kristoforus tadi bagus kalau gak jelas bisa ditanyakan juga di WA grup kita kalau misalkan penting sekali bisa pribadi juga boleh selama hari ini atau gini deh karena saya hari ini padat sampai Senin mungkin selasa saya buka silahkan WA pribadi saya hari selasa silahkan ada pertanyaan dari kelompok enam sekarang mungkin saya kasih waktu 1-2 menit lagi saya tahu kayaknya nanti saya harus leave dulu jadi nanti Anda absensi setelah itu atau gak apa-apa gini aja saya saya jadiin Anda hosting sekalian aja oke 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 saya izin mungkin terakhir dari saya terima kasih banyak untuk presentasinya kelompok lima enam bagus sekali sudah menarik sekali komentar saya hanya satu kalau memang datanya gak ada jangan di jangan di karang misalkan tadi contohnya taman ini banyak menimbulkan penghasilan pekerjaan nah ini saya contoh aja di Singapura atau di Malaysia itu gardener itu bukan dari Singapurian gitu ya ini saya ada contoh linknya gak usah dimasukin contoh link ini tapi coba Anda lihat sendiri link-innya itu bicaranya mereka rata-rata migran yang kerja di Singapur ya untuk bersintaman jadi biasanya bukan orang Singapurian nah mungkin dicari data-data lain apa misalkan materialnya material yang dijual di Singapur atau minimal dia dari Malaysia jadi orang-orang Singapurian kan bisa jual-beli dengan Malaysia karena kebanyakan material bahan bangunan itu diambil dari Malaysia atau dari Batam ya pasirnya dari Batam Bintan sekeliling selatannya material-material lokal Batam dan sebagainya diambil dari Malaysia gitu ya oke terima kasih banyak atas ini saya izin lift dulu ya apa silahkan absen ini dari apa Seno halo halo yang absen yang absen silahkan absen silahkan oke pak saya jin lift atau absen dulu deh sebelum saya lift takutnya ada masalah oke makasih silahkan ini aku share QR code nya ya kalau ada yang gak bisa scan nanti bisa langsung ngomong di chat aja oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oh ya tadi bapaknya masih disini selamat menikmati terima kasih terima kasih